Intro Halo Earth, selamat datang kembali dengan saya And this Gue gak tau sepeda apa ini guys Sumpah And we are the Earth Oke guys Balik lagi kita bersama Earth Auto Concept Channel Kok jadi proper banget sih ya kita presentnya Oke Jadi guys jangan dimasukkan ke hati Kita cukup liat aja guys Karena kenapa Gue sendiri gak tau topik hari ini Itu yang ibaratkan gue juga bilang Ini aneh banget sih Aneh banget Kalian pernah gak Mungkin kalian yang kalau sudah Berumur 50 Ke atas Penonton kita boleh lah Kasih masukkan Ini sepeda apa guys Gue gak tau Kemarin itu Jadi ceritanya gue dapet bahan sepeda Yang gue liat tuh Ih kok aneh Sepedanya kenapa Ban depan sama ban belakang itu beda guys Biasanya kan Kalau sepeda kan Ring depan Misalkan ring 20 Belakang 20 Apalagi sekarang Minion itu kan lagi Memarak banget ya guys ya Dan Ngebikinnya tuh Dengan diameter velg Atau ban nya tuh sama guys Tapi Berhubung Ini sepeda aneh Jadi gue beli Kenapa Satu guys Kalau kalian liat Ini framenya tuh jadi kayak Satu kesatuan gitu Yang langsung Nyambung ke Arm belakangnya nih Jadi arm belakangnya tuh Satu bagian guys Ini aneh banget Ditambah lagi Gotelannya kenapa Di depan ya guys ya Nah kalau buat kalian Mungkin yang tau ini sepeda apa Boleh info ke gue Boleh info lewat komen juga Karena gue sendiri Kalau dibilang Vin itu merek apa Gue gak tau Gue balik lagi disini Gue gak tau merek Gue gak tau pasaran Yang gue tau cuman bentuk gitu guys Apalagi ini aneh banget Gue tuh ngebayangin ini sepeda Kayak Kayak beruang guys Kalau kalian pernah liat sirkus-sirkus Zaman dulu tuh Ada aja tuh yang namanya Orangnya Naik sepeda roda satu Terus sampai akhirnya Gue berimajinasi Ini sepeda tuh Kayak buat sirkus gitu Sampai akhirnya Ujung-ujungnya gue beli guys Nah Ditambah lagi guys Sebelum Lebih jauh ya Kita disini ada Ruju Instagram Yang perlu kalian Pantengin terus Karena garapan-garapan detail kita Soal sepeda Soal motor Soal mobil Dibilang sini lagi Ada projekan juga Mudah-mudahan kalian juga bisa Tonton-tonton ya Menambah hiburan buat kalian Dan tentunya subscribe itu gratis guys Jadi kalian gak usah sungkan-sungkan Kita disini Intinya pengen seru-seruan bareng Menunjukkan kreasi kita Kesemua gitu Jadi Mudah-mudahan bisa jadi hiburan buat kalian Dan komen pun yang membangun Gue tunggu Mudah-mudahan Semakin banyak positif komen dari kalian Itu semakin membangun kita Tambah lebih baik Dan baik lagi dalam menciptakan konten Oke Dilanjut guys Kalau bicara kemarin Kalau ngomongin sepeda Bacot doang Oke kita langsung coba nih sepeda ya Jadi Kemarin gue beli nih sepeda Kebenaran Gue dapet info Katanya tuh bannya tuh ban beca Gue bingung gitu Kenapa Kok bisa masuk ya Oh ternyata masuk Dan akhirnya sampai gue Gue modalin ban baru Nih guys Gak tau nih Menurut kalian warnanya cocok gak Tambah klasik gak Karena setau gue Kalau warna ban sepeda tuh coklat-coklat gitu Itu kayak sepeda jadul banget Dan kebeneran ini emang sepeda jadul Sih setau gue Dan Kalau kalian mau liat Ini tes Dari gue Eh Lupa guys Kalian mau liat gak Standarnya dimana Tuh Guys Standarnya begini guys Dan Sistem pengereman cuman di belakang Menggunakan Ubrake Jadi Ini sepeda tuh yang menurut gue Aneh banget ya Kayaknya kalau gue goes nih Sepeda di kota Gue berani jamin 99% Itu orang bakal ngelirik gue gitu guys Dan menurut kalian Kalian mau gak sih Punya sepeda kayak gini Dipake buat harian Kalau misalkan gue ciptain ini Sepeda enak Bisa ada Buat harian gak capek Kalian mau gak Naik sepeda seperti ini gitu Atau kalian malah malu Nah itu pertanyaannya Dan boleh komen di bawah guys Nah Gue coba nih Jadi standarnya begitu Mudah-mudahan gue bisa nih Aduh-duh-duh Ini tinggi sekali guys Tapi Tuh Jadi ini gak bisa Ini gak bisa dinaikin guys Karena Ini gotelannya jadi satu nih Tuh ya Ini gak bisa ditendang-tendang Buat naikin saddle Jadi kita harus Bener-bener Di posisi yang PW dulu Oke Gue coba Susah Susah Guys Susah banget guys Sumpah guys Oke Oke Mulai serius Oke Kita coba Gak belok setirnya Jadi Tuh guys Ini sepeda emang Belum gue setting ya Ini belum gue setting Tapi Sepertinya Kalau ini udah kenceng semua sih Mudah-mudahan Gue bisa bawa nih sepeda Jadi Agak sulit ya guys Ternyata Membikin Sepeda itu Yang gotelannya tuh Langsung jadi satu Kesatuan konstruksi Dengan setirnya Gitu Coba kita coba Sekali lagi guys Ini gue benerin dulu Nah Oke Kita coba ya Satu Dua Aduh Guys Susah banget Mungkin juga Karena Bannya masih kempes guys Jadi Agak berat ya Kita membelok-belokannya Tapi gue berani Jamin Ketika ini sepeda Sudah terakit dengan baik Gue bakal muter-muter kota Pake ini sepeda Dan kalian boleh liat reactionnya Setuju atau enggak Comment di bawah guys Dan tentunya guys Gue gak bisa terlalu panjang Karena Ini sepeda sih Sebenernya belum ada apa-apanya Dalam artian Belum kita pegang Segimana Kemarin itu Kita cuma penggantian di ban ya Dan sampai akhirnya Udah dites juga Sama salah satu Apa nih bilangnya Artis youtuber Siapa mau liat cuplikannya Ada disini Sampai jumpa Jadi kalian boleh Lihat Itu tadi Udah dicobain juga Dan ternyata Dia jago guys Gak kayak gue Gue gak bisa Mungkin karena dia Lebih tinggi dari gue Gue lebih pendek gitu ya Jadi gak Agak setengah kentuk Gak kentuk nih Ngegotel si pedalnya sendiri Nah Sembari di ujung Gue mau tanya ke kalian Kalau dengan sepeda Berbentuk seperti ini Kita katain aja Ini sepeda custom gitu guys Paling cocok Dikasih gaya apa Yang ibaratkan Dengan tampilan yang aneh Seperti ini Kita tuh dibikin asik Itu harus seperti apa Mohon untuk Para suhu sepeda Untuk memberi Masukan juga Sangat welcome Enaknya kita apa ini sepeda Karena ya Kalau emang ini sepeda Sudah jadi Bisa gue naikin Gue test ride Berhasil semua Gak ada masalah Gue mau pakai ini Di kotaan gitu guys Jadi Kita juga di Cerbon sini Kita lagi ibaratkan Pendekatan dengan Orang-orang pengguna sepeda Agar bisa ngegoes bareng guys Kenapa gue bilang gitu Karena manfaat goes itu Sudah terasa banget guys Jadi bukan pentingin soal harga Terutama nih guys Jangan ngomongin soal harga Kita disini gak mau Berdebat soal Partnya mahal lagi nih Segala macem Kalau part mahal itu Kita ngerasain langsungnya tuh Dari manfaatnya Dari entah nanti ngegenjotnya tuh Lebih enteng Sepedanya jadi enteng Apa segala macem Itu ada kasiatnya gitu guys Jadi Gue tekenin Jangan berdebat soal harga Kita disini Ibaratkan kayak Modif mobil Contoh gitu Yaudah Kalau pelaknya kita bisa belinya Pelak tewe Kalau gak pelak replika Kenapa gitu Ya kan Kalau kita bisa Bisa beli pelak ori Kenapa Tapi kan gak ada yang debatin guys Terus kalau misalkan Kayak part-part sepeda Kemarin ini kemahalan Ini kemahalan Ya itu kan suka-suka Buildernya dan customer-nya Yang disini Menyediakan budget berapa Jadi antara dia mau bikin Minion sampai 15 juta Ya itu Udah pilihan masing-masing customer Jadi Gue tekenin lagi disini Buat kalian yang nonton channel ini guys Kita disini discuss itu soal bentuk ya Soal stylingnya juga Soal partnya juga Dikombinasikan dengan apa Bukan soal nominal guys Gitu Jadi Kalau soal nominal Gue minta tolong ke kalian Tolong koreksiinnya tuh Mendingan ngomong Bang Mendingan pake part ini nih Ya Bukan seolah Gila garapan segitu Mahal banget Itu balik lagi Kita gak bisa Kita bareng-bareng Walaupun kita Tuner Builder disini juga Kita gak bisa larang customer Kita pake part-part Yang ibaratkan harus murah gitu Gak bisa guys Itu udah pilihan masing-masing Cuman Ya Gue ingetin sekali lagi Ini sekali lagi Ada project sepeda Seperti ini Gue minta tolong ke kalian Ini Kalau kalian tau ini mereknya apa Tolong infoin ke kita Satu Dan kedua Paling cocok nih Ini sepeda Di model Seperti apa Entah dari modifannya Entah dari Peleknya Entah dari Rangkanya Entah dari Sistem pengeremannya Entah dari Joknya mungkin Dan sampai Warna framenya itu sendiri Kalian boleh banget Komen disini Karena Menurut gue Ini sepeda yang Aneh banget Di Indonesia gitu guys Ini sepeda Gak tau ya Entah ini custom Atau asli Yang jelas Ini sepeda jadul Yang paling aneh Yang pernah gue liat Jadi ibaratkan Gue kasih tau kalian Ini aneh banget Dan harus kita apain Apalagi Kalau kita Bicara soal Auto konsep Auto itu Berarti semua kendaraan Boleh kita modif Untuk suhu sepeda Gue tunggu Masukan yang terbaik Agar kita dapat Ngebuildnya sepeda ini Jadi bener-bener Mantap Tapi kalau bisa sih Gue request Harus lucu sih guys Jadi Kalian boleh lah Ibaratnya kasih tau Bang Kombinasinya warna ini Sama ini Bang Frame nya dirubah dikit Ini nya Bang Ganti peleknya Ganti saddle nya Ganti apa Itu terserah Itu kalian boleh banget komen Dan gue tunggu banget Komen buat Dari kalian gitu Agar kita juga pertimbangan Disini guys Dan tentunya Gue kasih tau Ada proyek Rahasia lagi Kata kuncinya satu Sepeda Yang kemarin Paling banyak Kalian request Akhirnya gue udah dapet guys Makanya Untuk Pemain sepeda Pengamat otomotif Yang demen Modifikasi Pantengin terus Channel ini Dan tentunya subscribe Biar gak Ketinggalan berita Jadi ibaratnya Kayak kemarin Ada salah satu kasus Yang Ngomong Bang Bikin minion begini Bang Pakai ukuran ini Sebenernya itu Udah ada di vlog Sebelumnya Kita penjelasan guys Ada yang komen lagi Di vlog masalah terakhir Bang Buka-bukaan Harga apa segala Itu ada di vlog Sebelumnya Jadi Untuk mengatasi Hal tersebut Saran gue Satu Klik Subscribe Plus Tekan loncengnya Karena itu gratis Dan kalian gak mungkin Ketinggalan kabar Soal kita disini Dan modifikasi-modifikasi Tentang seputar Otomotif Gitu ya guys ya Oke Ini mungkin gue udah Ngebacot panjang banget Karena gue disini Emang sebenernya Cuman pengen present Gue dapet sepeda Yang paling aneh nih Di Indonesia Plus gue minta Masukan dari kalian Karena balik lagi Kebersamaan dalam Merakit itu adalah Kunci awal dari Keberhasilan guys Itu menurut gue ya Jadi Gue minta tolong ke kalian Gue tunggu banget komennya Dan mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi This is our topic Thank you for watching And be the best on it guys See ya